Istora Senayan berhasil dibuat memanas, kala Leo Rolikarnando dan Daniel Martin berebut tiket menuju babak perempat final dengan pasangan Malaysia Ong Yosin dan Teo Iyi. Pertemuan keempat mereka ini pun menyuguhkan aksi jual beli serangat, hingga netting merambat dari Leo Rolikarnando. Setelah supporter di Istora diberi pemanasan melalui match Jonathan Christie yang menghadapi pemain Perancis, di saat yang sama, para penonton dipaksa berteriak lebih kencang untuk pasangan Leo Daniel yang bermain di lapangan sebelah. Pertarungan antar negeri tetangga ini pun sukses membuat jantung supporter berdetak tak karuan karena ketatnya lagi di lapangan. Ya, walaupun jarak poin kedua pasangan ini gak terlalu mepet, tapi aksi jual beli serangan tetap tak bisa dihindari. Penampilan apik dari pasangan jebelan PB Jarum di match ini patut buat diacungi jempol ya guys. Smash keras dari Daniel di belakang, serta permainan depan Leo yang menawan, sukses membawa keunggulan terus berpihak pada mereka. Dan puncaknya nih guys, saat di poin kritis 20 sama, di tengah tensi permainan yang cukup tinggi, pemain Indonesia mendapat keberuntungan karena pengembalian dari TOEI jatuh di luar lapangan Indonesia. Pasangan ranking 10 dunia tersebut akhirnya menggenggam set pertama dengan kemenangan tipis 22-20. Nah, masuk di set selanjutnya, kedua pasangan ini bermain lebih on fire nih guys. Bahkan bisa dibilang, laga di set ini tuh lebih ketat karena jarak poinnya gak sejauh waktu di set pertama tadi. Dan selama game kedua ini berjalan, yang paling menarik perhatian kuya waktu Leo jatuh demi ambil bola di depan, tapi malah bisa langsung bangkit dan menyambar pengembalian tanggung dari Oyo Shin. Dan dibantu dengan sebesan Daniel yang overpower di belakang, pertahanan pasangan ranking 7 dunia tersebut berhasil dirobohkan hingga Indonesia telah memastikan diri untuk tampil di babak delapan besar Indonesia Open 2023. Kemenangan ini pun membukakan jalan bagi wakil ganda putra Indonesia yang lain untuk dapat berbondong-bondong meramaikan hari keempat kejuaraan Super Seribu ini. Nah, kalau menurut kawan magista sendiri gimana nih? Dengan performa yang lagi panas-panasnya, akan sejauh manakah perjalanan Leo Daniel di kejuaraan Super Seribu ini? Komen di bawah ya guys!